Hai Hei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Oke sebalik lagi yang saya bersama saya Vervo milik Hai guys di video kali ini saya akan menajarkan doutornya cara edit video di aplikasi alat motion lagi ya kisah oke guys disini itu saya belum upload itu kayaknya itu 3 mingguan ya kisah sekitar 3 mingguan itu saya belum upload video terbaru karena ya lagi sibuk ya kisah disini itu tapi sibuk ngapain ya ya gak tau ya kisah karena itu saya sibuk kerja juga ya kisah oke guys disini biar videonya gak kepanjangan yang baru bergabung di channel ini bisa klik tombol subscribe di bawah sini ya kisah untuk mencuri 5 ribu subscriber juga dan jangan lupa nyalakan notifikasinya ya kisah supaya makin maju terus ya kisah untuk channel ini ya kisah ayo guys disini biar videonya gak kepanjangan dan durasinya biar gak kelamaan juga disini langsung aja kita simak untuk contoh videonya ya kisah ayo guys disini untuk contoh video yang mau kita edit contohnya itu akan seperti ini ya kisah oke guys segitu aja kisah hasil editan saya kurang lebihnya saya mohon maaf ya kisah oke guys dan disini biar videonya gak kepanjangan juga disini langsung aja kalian bisa pergi ke proses editingnya let's go oke guys disini saya sudah masuk di dalam aplikasi like motionnya eksa dan disini langsung aja kalian bisa masukin audionya sama tanda-tanda-tanda-nya terlebih dahulu eksa seperti ini untuk mentahan audionya dan tanda-tanda-nya saya sudah taruh di deskripsi juga sini atau di pin komentar eksa ini akan cek saja eksa oke so disini juga sudah langsung aja kalian bisa pergi bagian awal sini terus kalian bisa masukin satu foto terlebih dahulu disini tuh saya menggunakan fotonya itu dari follow instagramnya ruang indeskor terbagi pokoknya itu fotonya bagus-bagus semuanya eksa disini jika kalian mau pakai bisa izin terlebih dahulu dan jangan lupa follow dia eksa disini karena saya sudah izin disini langsung aja kalian bisa atur di gerasinya sampai satu tanda sampai sini disini jika ada seperti ini langsung aja kalian bisa klik mau telefon pilih yang kedua terus kalian bisa kasih telepon di awal terlebih dahulu kasih kembali lagi kalian bisa atur di akhir reaction dan langsung aja kalian bisa kasih kembali lagi kalian bisa atur main 20 dan jika ada seperti ini langsung aja kalian bisa kasih kurva ya bagian sini kalian bisa kasih kurva kurvanya kalian bisa pilih yang ini kedua ini kalian bisa klik terus kalian bisa pilih yang kedua lagi yang bagian sini disini langsung aja bisa geser ke bawah seperti ini nah seperti ini dan jika ada seperti ini kalian bisa klik di titik 3 terus kalian bisa salin kurvanya eksa terus kan saya pergi bagian yang sudut sini dan sini langsung aja kalian bisa tempelkan kurvanya tadi dan sini kan bisa balik ini eksa kalian bisa klik nah seperti ini oh disini tuh salah ya eksa ini tuh Precis Free yang turun ya seperti ini jangan sampai terbalik рf kalian bisa atur seperti ini dan jika ada seperti ini langsung aja kalian bisa klik kembali terus kalian bisa klik kembali terus kalian bisa klik terlebih efek disini kalian bisa ajah kita tambahkan efek 容易 men seat dan efek yang namanya tuh oh objek semenjak dirimu seperti ini objek seperti ini terus mencetli pengaturan standar dan silang saja akan bisa pilih yang y untuk yang bagian x-0 saja dan untuk yang bagian yaitu kan saya kasih ke pengkampus atur di nol di akhir reaksi dan singkat saya hasilkan memakai untuk yang bagian yg yang satu men 4.011 aja nah seperti ini dan sini langsung saja kami bisa atur di awal yang Nah seperti ini dan sebenarnya saja kami bisa kasih kurva untuk kurvanya akan bisa pilih ketiga saja dan sejajah-jajah akan bisa klik kembali disini yang bagian bawah tetapin seperti itu dan sejajah-jajah kita klik kembali lagi kita klik efek lagi tambahkan efek disini bisa cukup tambahkan efek open aja nanti dengan bagian mironya dan juga saja kita klik kembali kita klik efek lagi tambahkan efek tambahkan efek yang itu lumah kayaknya bisa nah seperti ini dan jika kita akan saya klik pengaturan standar kita klik efeknya dan untuk yang bagian rendah itu kan bisa kasih terlebih dahulu di akhir reaksi yang pegang nolnya disini kan bisa kasih kembali satu lagi kan bisa atur seribu ya Nah seperti ini dan jika ada seperti ini langsung saja dan bisa atur di awal ya Nah seperti ini kan bisa kasih kurva atau kurvanya kan bisa pilih ketiga lagi dan jika itu kan saya klik kembali kita klik kembali tambahkan efek lagi tambahkan efek yang yang itu buruk-buruk kita klik pengaturan standar jadinya tuh akan seperti ini aja nah bergeser ke bawah seperti ini aja baik guys dan sini langsung aja bisa kan bisa pergi bagian tanda yang pertama sini aja dan sini langsung aja kan bisa masukin satu foto lagi disini fotonya ini harus berbeda eksep disini sama pakai yang seperti ini disini foto kedua ini kan bisa atur durasinya sampai di menit 08.45 atau 54 eksep maksudnya seperti ini sampai sini 08.54 dan jika sudah akan saya klik kekot yang ini teruskan super kecilin terlebih dahulu dan senilang saja kan bisa klik bagian move transform disini tuh oh kan bisa pilih yang mana ya itu ini eksep kan bisa klik yang bagian ketiga dan senilang saja kan bisa kasih ke frame di bagian ketanda pertama sini dan sini kan pergi bagian tanda kedua kasih keberbagi kan bisa atau menjadi 1167 65 eksep nah seperti ini disini untuk diambilkan sini tuh kan bisa pergi bagian tanda ketiga terus yang bisa kasih kembali lagi naikin menjadi 1267 nah seperti ini kita pergi bagian tanda ke-5 eksep ini yang keempat pergi tanda ke-5 seperti ini disini kan bisa kasih ke memakai kan bisa atur menjadi 10.095 eksep nah seperti ini disini jika ada seperti ini kan bisa pergi bagian sini eksep kurvanya kurvanya yang bagian ke-1 ini kan bisa pilih yang kedua terus kan saya pilih yang sini tuh kedua lagi disini yang bagian dan ketiga sini itu kan saya pilih yang kedua pilih yang menek yang kedua terus seperti ini kan seperti ini seperti ini dan sini itu wujud itu gimana ya Nah seperti ini aja kan buat seperti ini dan jika ada seperti ini langsung aja dan klik kembali terus dan klik kembali dan sini langsung aja bukan bisa potong-potong kipas tanda terlebih dahulu aja nah tinggal potong-potong seperti ini oke guys jika ada dipotong-potong sampai akhir sini langsung aja bisa kalian bisa pergi bagian potongan pertama dari awal eksep dari sini disini langsung aja kalian bisa klik bagian potongannya terus kalian bisa klik efek tambahkan efek tambahkan efek itu Oh di sini tuh agak-agak macet di sini itu akan bisa tambahkan efek upin terus kalian bisa aktifkan bagian mironya saja dan disini langsung aja kita klik efek lagi tambahkan efek tambahkan efek yang namanya tuh kan bisa umbang ambing ini enggak bisa dengan seperti ini kita klik mengaturan standar di sini efek kompang ambingnya itu kan bisa kasih sudut itu kan bisa kasih kebangan terlebih dahulu karena bisa atur 90x seperti ini aksep dan sini kan bisa atur di bagian awal terlebih dahulu kasih kalau lagi kan bisa atur min koma min 80x nah seperti ini dan jika ada seperti ini langsung aja akan bisa atur di bagian akhir dan sini langsung aja akan bisa beli yang frekuensi untuk frekuensinya kan bisa atur 0,30 di sini untuk yang bagian magnetut kami bisa atur 0 terlebih dahulu di bagian akhir untuk yang bagian sini kami bisa atur 85 nah seperti ini bisa bagian awal dan jika ada seperti ini enggak usah dikasih kurva ekse jadinya itu akan seperti ini nah seperti itu bergoyang seperti itu di sini langsung aja akan bisa kita klik kembali kita klik efek lagi tambahkan efek tambahkan efek pura menggerak lagi akse seperti ini di sini jika ada seperti ini tinggal salin efeknya ikse terus yang bisa klik kembali kita klik kembali ke sini langis saja kan saya tempelkan ke semua potongan ekse tinggal tempelkan seperti ini di sini saya skip aja ekse sebab videonya itu enggak kelamaan oke guys jika ada ditempelkan sampai air potongan di sini langsung aja bisa kalian bisa klik kembali dan sini langsung aja kalian bisa pergi bagian potongan kelima ekse di sini ekse dan sini langsung aja kan saya klik bagian potongannya ini di sini untuk pokok potongan langsung kelima ini kan bisa Oh gimana ya ini tuh kan bisa salin efeknya terlebih dahulu terus akan bisa hapus terlebih dahulu seperti ini kan bisa panjangin sampai di menit 08.54 lagi seperti ini kan bisa panjangin seperti ini dan sinilah saja kan saya klik bagian efek tambahkan efek di sini tuh kan saya tambahkan efek Charmin terlebih dahulu di sini langsung aja kan saya kasih Oh ini tuh untuk Alvan ini oh kan saya kasih kembali di bagian awal itu nul ya ke awal nol dan sini kan saya pergi bagian tanda kedua untuk tanda kedua dan saya kasih kembali dengan jatuh 91 dan seperti ini untuk ke tanda ketiga saya akan bisa atur nul lagi dan untuk yang bagian tanda kembak dan bisa atur 100 untuk bagian out akhir kebakan akhir ini aja gak ke macet ya akhir sini kan saya kasih kebanyakan bisa atur nul nah seperti ini dan jika dia seperti ini kan bisa pergi bagian mana ya itu kasih semua kurva ya kurvanya pilih yang ketiga nah seperti ini salin kurvanya tembalkan ke semua utama pinggah ini nah seperti ini tertempel semuanya seperti ini untuk yang bagian yang potongan yang ini ya kasih yang kecil-kecil ini tinggal kalian dihapus terlebih dahulu seperti ini nah seperti ini seperti ini nah seperti itu dan jika ada seperti itu langsung aja akan bisa potong-potong yang bagian ini aja yang panjang ini kan potong-potong terlebih dahulu nah seperti ini disini langsung aja akan bisa tambah tembalkan efek yang tadi aja nah seperti ini yang kalian bisa yang kalian salin tadi kita tembalkan tembalkan seperti ini di sini langsung aja akan bisa klik potongannya terus bisa klik efek lagi tambahkan efek tambahkan efek yang di bagian warna dengan cahaya pilih yang namanya itu pergeseran W action seperti ini ya klik penganturan standar disini langsung aja akan bisa kasih keyframe untuk keyframe pertama akan bisa atur di awal terlebih dahulu dan bisa kasih keyframe lagi dan bisa atur tiga kali action seperti ini dan disini kan bisa kantor di bagian akhir action dan jika sudah akan saya klik kembali jadinya itu akan seperti ini nah seperti itu aja akan ada warna-warna seperti itu baiknya jika sudah seperti ini langsung aja aja akan bisa pergi bagian potongan logo pertama ya saya bagian sini kita klik potongannya terus kan bisa gandakan action gandakan seperti ini disini jika sudah akan gandakan disitu pilih yang bagian ini ya saya lapisannya terus yang bisa klik mode transform pilih yang ketiga ini dan bisa kasih keyframe di awal ini tuh aduh ya ini ya bagian ini tuh yang bagian akhir itu tinggal keser dulu aja nah seperti ini kan bisa geser kemana ya ini tuh intinya tuh kan bisa bersarin action besarin sekitaran lu segini saja exit dan segitu akan bisa atur di akhir lagi jadinya akan seperti ini nama besar nama besar seperti itu disini tuh UU masih kurang kayak bukannya habis action disitu langsung aja akan saya klik banding opacity pilih yang ini 100 di awal untuk biarkan akhir kalau seperti ini nah seperti itu aja intinya tuh ada kayak bayangan gitu ya Nah seperti ini nah seperti ini action ayo guys jika ada seperti inilah saya akan saya pergi bagian menit 08.06 gimana itu 08.06 itu kan bisa masukin foto lagi episode bagian sini disini tuh masukin satu foto lagi yang berbeda action ini foto yang ketiga action seperti ini disini langsung aja akan jatuh direksinya tuh sampai oh sampai mana ya sampai 12.00 seperti ini kan siap fotonya terus yang saya seperti ini disini jika ada seperti ini langsung aja akan saya mau mau transform lagi beli yang ketiga ketiga bagian sini itu pilih yang ini aja pergi tanda kedua jika saya kasih tekan untuk tekan pertama tetapin seperti itu itu peknya ikan untuk diapakan tanda ketiga bagi tanda ketiga kasih ke pembagi kan bisa atur 1270 dan seperti bagian tanda kelima action nah seperti ini kan saya kasih ke pembagi kan bisa atur sama sama aja 1270 dan untuk bagian akhir kasih ke pembagi kan bisa atur ke semula lagi nah seperti ini geser bagian akhir dan sini langsung aja akan saya kasih kurva masalah ya ya saya yang sini kasih kasih kurva kurvanya beli ketiga ke sini kan bisa pergi bagian sini ya bagian sini enggak ada ya bisa enggak ada kurvanya akan coba bagian sini kan kasih kurva yang bagian kedua dan jika sudah akan saya klik kembali disini langsung aja akan bisa potong-potong dipas tanda yaksa untuk fotonya baik jika ada dipotong-potong sampai akhir disini langsung aja dan coba lagi bagian potongan pertama bagian sini bisa klik tekan efek tambahkan efek tambahkan efek upin lagi kan bisa atur yang namanya yang namanya yang namanya itu lu makai lagi aja untuk yang bagian itu kan bisa kasih ke pembagi atur di akhirnya kasih ke pembagi yang bisa atur seribu ke awal dan singkan sehatur seribu dan untuk vader nya 50 non aktif dan seperti ini aja untuk settingannya XO dan juga bisa klik kembali disini kan bisa klik efek lagi tambahkan efek tambahkan efek ini kupin lagi kan bisa aktifkan bagian meronya saja dan jika saya klik kembali kita klik efek lagi disini bukan klik efek juga bisa pergi bagian potongan kedua terlebih dahulu pergi ke bagian potongan kedua ini kita klik efek disini tuh sebelum kalian itu kan bisa saling efek yang ini aja potongan yang akhir yang foto yang awal tapi saling efeknya disini langsung saja dan saya mencoba tambahkan efek disini aja kan bisa tempelkan efek yang yang cerminnya akan bisa hapus disini tersebut tinggal tambah tambahkan efek yang apa ya kan bisa cari yang blues channel aja nah seperti ini kita klik pengaturan standar disini untuk efek klik pengaturan standar disini untuk mengatasi kurva kurvanya itu ke-4 disini tadi situ tersebut lebih tinggi 2,0 05 seperti ini aja seperti ini saja dan siaset akan sampai kembali disini itu agak-agak sulit ya saya tuh agak-agak lupa dan agak-agak sulit seperti ini aksi bagian potongan pertama itu ada efek seperti itu dan terus ada efek berjanya seperti itu dan jika ada seperti itu langsung aja kita bisa diiksa kan bisa ke salin efeknya aja salin dan terus eh masing-masing gitu tambahkan ke bagian potongan ketiga untuk efek terus jangan bisa hapus saling efeknya terus disini itu langsung kita tambahkan di bagian potongan berikutnya aja tinggal tambahkan seperti ini nah seperti itu jadinya tuh akan seperti ini nah seperti itu aksi baik saja ditambahkan sampai akhir disini untuk bagian potongan yang akhir ini ya bisa disini kan bisa hapus bagian efek ombang ambingnya terlebih seperti ini disini langsung aja kan bisa tambahkan efek ombang ambing yang baru ya di sini langsung aja kita atur ya selalu ya pegang sudutnya itu akan saya kasih tekan untuk yang pegang sini itu akan jatuh sub 90 terlebih dahulu dan bisa atur di awal kasih dengan lagi 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 dan ini segala kan sehingga bisa atur di awal kan sudah kita disini langsung aja akan bisa geser bagian akhir di sini langsung aja untuk yang pegang frekuensinya akan bisa atur menjadi 0,35 di sini untuk bagian magnetonnya itu yang bisa atur menjadi 0 terlebih dahulu ini tuh di bagian akhir kan kasih kembali lagi nah seperti ini kan seatur 65 nah seperti ini geser bagian awal dan jika ada seperti itu langsung aja bisa ganja Oh disini tuh kan bisa gendakan efek yang gendakan teruskan saya atur efek yang ke-2 ini untuk yang bagian awal dapat tadi 90 dan untuk yang bagian akhir itu kan saya turunin ya itu atur menjadi tiga sembilan leksa nah seperti ini di sini nanti kebakan frekuensinya tuh kan bisa kasih gfm aja kasih gfm terus yang satu menjadi 0,2 kan bisa atur di awal kasih gfm lagi dan satu menjadi 5,1 nah seperti ini di sinilah saja akan bisa atur di akhir di sinilah saja akan bisa kekasih yang magneted ini kan bisa rubah lagi aja untuk efek yang pertama ini kan bisa ubah menjadi berapa ya itu kan bisa besarnya aja nah seperti ini akan saya atur menjadi 0 ya bagian awal daya bagian nah akhir itu berapa ya tuh korbis atur status 11 nah seperti ini dan disini kan satu di akhir dan jika ada seperti ini langsung aja akan saya klik kembali dan jadinya tuh akan seperti ini Aksa nah seperti itu Aksa berguncang gitu Aksa nah seperti itu Aksa jika ada seperti ini langsung aja akan saya klik kembali terus yang bisa pergi bagian menit 12.0 seperti ini dan sini langsung aja Aksa akan bisa masukin satu foto lagi Aksa Oh bentar ini bentar Aksa ini ada yang salah Aksa untuk yang bahkan tata letak fotonya Aksa kita pergi bagian sini bagian awal sini disini tuh salah Aksa untuk bagian fotonya disini tuh kan bisa kita rubah saja seperti ini ya bagian sini tuh seperti ini bagian yang dipotong-potong ini tuh masih foto yang awal Aksa nah seperti ini yang juga Aksa intinya itu kan bisa ikutin saja Aksa untuk bagian tahap-tahapnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian bagian potongan yang kedua ini kan itu untuk ganti saja Aksa disini saya ganti yang foto yang kedua Aksa Disini tuh kenapa saya ganti itu karena foto saya itu cuma ada 3 ekse seperti ini disini itu saya ulang lagi disini itu cuma ganti-ganti fotonya ekse bukan diganti efeknya ekse nah gitu ya disini langsung aja akan bisa masukin satu foto lagi di bagian menit 12.00 disini saya masukin foto yang ini nah seperti ini disini langsung aja akan bisa atur durasinya itu sampai di menit 15.09 atau di akhiran tanda sini disini langsung aja akan bisa disini tuh kan bisa kasih efek cermin terlebih dahulu seperti tadi disini untuk yang bagian alfanya itu kan bisa atur seperti ini 100 ini ntar aja bisa atur 0 nah seperti ini di awal kasih ke tanda pertama itu tanda pertama itu kan 100 seperti ini tanda yang ke 3 ekse disini ketiga atau kedua ya ketiga ekse disini dan sini kan saya kasih ke event atur 0 lagi keempat yang bagian sini kan bisa atur 100 lagi dan untuk ya bagian akhir itu kan bisa atur terlebih dahulu jangan lupa kurvanya ekse kurvanya tular sebeli ketika kan geser seperti ini jika setelah klik teriga saling kurvanya tambahkan ke semua utama jadinya tuh seperti ini nah seperti ini ekse dan jika sudah seperti ini langsung aja akan bisa klik kembali terus oh ini tuh kan bisa potong-potong ekse nah seperti ini dan jika sudah seperti ini langsung aja akan susi satu yang ini ekse akan salin oh ini ekse yang bagian sini tuh kan bisa salin efek tadi kan bisa tembalkan di bagian sini masuk di sini disini efek ombang ambingnya itu kan bisa ubah ke frame-nya ekse yang bagian ini tuh yang awal kan bisa yang bagian akhir ini kan bisa atur di bagian awal ekse bagian awal kan bisa atur di bagian akhir nah jadinya tuh seperti ini nah seperti itu seperti ini ekse nah seperti itu disini jika ada seperti ini langsung aja kan saya salin semua efeknya kan saya tempelkan di semua ekse semua potongan tinggal tempelkan seperti ini untuk efek carmennya hapus seperti ini nah seperti ini baik guys dan sini jika ada ditambahkan sampai akhir potongan disini jadinya itu akan seperti ini ekse nah seperti itu ekse baik guys jika ada seperti inilah saya akan bisa pergi bagian tanda yang akhir sini terus bisa tambahkan kotak kubus disini akan bisa atur di sini sampai akhir audio disini kan saya atur visual screen disini kan saya atur warna itu seperti ini disini kan saya klip banding opacity untuk bagian 100 itu di awal bagian 100 di awal ekse bentar ekse kenapa 100 di awal ekse nah seperti ini nah seperti itu ekse dan jika sudah seperti itu langsung saja akan bisa klik kembali terus akan bisa pergi bagian posisi awal sini dan sini langsung saja akan tambahkan kotak kubus lagi warnanya warna putih dan sini akan atur full screen dan sini langsung saja akan bisa tambahkan efek tambahkan efek sari latar belakang di sini langsung saja akan bisa klik kembali kita klik efek lagi tambahkan efek tambahkan efek yang namanya itu upin terlebih dahulu aktifkan bagian mironya kita klik tambahkan efek tambahkan efek pertajaman seperti ini kita klik penganturan center untuk efek yang kekuatannya ini akan bisa atur menjadi 0,40 bagian bawah 1,5 kita kita klik bagian efek lagi tambahkan efek tambahkan efek yang lengkungan gelombang yang bisa seperti ini kita klik mengatur standard efek lengkungan gelombang ini tahapnya akan bisa kasih ke frame bisa atur bentar action itu 0,00 itu di awal seperti ini kita pergi ke akhir kasih ke frame kan bisa atur 14,62 disini yang bagian O sudutnya kan bisa atur 5, berapa itu ini kan bisa atur 5, 500 7 7 atau berapa ini terserah kalian disini saya contohin itu 57,0 saja sedikit saja seperti ini 57,5 seperti ini saja dan sini untuk jaraknya 9,5 nah seperti ini nanti ya bagian magnet ini itu kan bisa atur 0,5 0,5 ada bagian ini itu kan bisa atur 30 saja nah seperti ini dan jika ada seperti ini langsung saja kan bisa gandakan reksa yang kelompok -lombok lampungan kelompok nya itu gandakan menjadi dua seperti ini untuk tahap ini kan bisa atur oh yang bagian tahap yang bagian reframe yang akhir itu kan bisa ubah menjadi 13 commoner seperti ini teruskan saya taruh di akhir lagi dan sini untuk bagian sudutnya akan jatuh 163 nah seperti ini dari sini untuk dibukan jarak kan 111 0 menitengah bagian bawah ini kan saya atur 0,3 bagian ini itu akan saya atur seperti ini saja dan saya klik kembali kita klik kembali lagi dan pergi bagian 0 pergi bagian sini lagi awal lagi terus saya tambahkan kotak kubis lagi posisinya sampai akhir melakukan seperti tadi saya disini saya tambahkan efek tambahkan efek salin latar belakang tambahkan efek lagi skema disini antar skemanya itu yang bukan ukuran 100 saja nah seperti ini nanti bagian bawah 91 dendam lagi bukan feathers ribu lagi bagian kekuatannya itu kan diatur tabin saja dan senyum bagian 100 eksen itu yang kekuatannya itu berapa ya itu tetapin saja eksen 0,800 saja dan senilai saja waranya hitam saja dan jika sudah kita klik kembali disini langsung aja bisa bergerikan posisi awal lagi tambahkan otak opis yang sama lagi disini langsung aja kan so tambahkan saling latar belakang lagi disini langsung tambahkan efek lagi bertajaman untuk kekuatannya 1,00 tetapin saja seperti ini jika 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 klik kembali efek lagi tambahkan efek tambahkan efek seperti color reaksi seperti ini kita klik pengatur stand kita klik efek dan untuk yang bagian ini seperti ini saja dan jika jika kita klik kembali kita klik branding opacity pilih yang namanya itu gelap ya kese bagian ini pilih yang namanya itu murtai nah seperti ini sudah jadinya seperti ini seperti ini ya kese dan jika ada seperti ini langsung aja akan bisa pergi bagian ke awal berapa ya awal sini dan sini saja kan sob ini itu tambahkan lagi ya tambahkan kotak kubis seperti tadi disinilah saja akan tambahkan salin latar belakang lagi tambahkan pertajaman untuk gabakan radiusnya saja dengan catur 5,0 disini langsung saja akan klik landing opositif pilih yang 6,0 8 lagi pilih yang terkan Yaksa bentar kan sini jika saya klik kembali disini kita klik kembali dan jadinya itu akan seperti ini Yaksa disini disini langsung saja Yaksa akan bisa pergi bagian menit 0 2 tidak 0 0 sini Yaksa dan senilang saja kan bisa ini itu tambahkan kotak kopus lagi disini itu kita buat yang apa ya kayak melengkung itu Yaksa untuk durasinya akan bisa atur sampai 5 menit 0 3 2 3 nah sini dan senilang saja akan bisa atur fill screen disini saja akan atur warna putih dan senilang saja akan kasih efek salin latar belakang tambahkan efek lagi tambahkan efek yang namanya itu pelanggungan belombang lagi Yaksa itu kan misal tahap yaitu kasih perform di awal kasih perform di pas tanda Yaksa disini lepas ditanda itu 1,00 untuk yang bagian akhir itu kan bisa kasih 2 Yaksa dan senilang saja akan kasih kurva kurva pertama pilih yang kedua kurva yang kedua ini kan bisa beli yang ketiga dan jika sudah bisa klik kembali disini untuk yang bagian sudutnya itu akan bisa atur main 135 dan senil untuk bagian jaraknya akan bisa atur 10 dan bagian magnet untuk bagian magnet ini akan bisa kasih di sini langsung bisa atur di awal pergi bagian pas tanda atur ke lagi kan atur 7,6 pergi bagian sini terus kan bisa kasih ke lagi kan bisa atur 0,9 terakhir ya bisa disini kan bisa kasih kurva juga kurvanya pertama kan bisa beli kedua yang kedua ini kan bisa beli ketiga lagi dan juga sudah bisa klik kembali untuk bagian ini sudah 90 saja dan sudah klik kembali dan jika sudah seperti ini bisa klik kembali dan jadinya akan seperti ini seperti itu disini itu kan bisa geser bagian bawah sini nah seperti ini nah jika ada seperti ini di sini langsung saja kan bisa pergi ke bagian menit 01.45 pergi bagian 01.45 sini eksek disini itu sebelum kita pergi bagian 01.45 itu disini itu yang bagian efek lengkungan gelombangnya itu tadi itu digandakan eksek kita kita gandakan lebih dahulu seperti ini untuk yang ini itu kan ubah yang bagian sudutnya cjx akan bisa atur sudutnya menjadi main 58.5 nah seperti ini dan jika kita akan bisa klik kembali kita klik kembali dan jadinya itu seperti ini nah seperti itu eksek dan jika kita akan bisa pergi bagian menit yang tadi eksek 01.45 nah sini dan disini itu langsung saja akan bisa masuk satu foto yang sama di background yang ini eksek yang awal ini seperti ini dan jika bisa klik checklist dan hilang saja akan bisa atur durasinya itu sampai berapa ya sampai 5 tanda sampai sini disini langsung saja bisa klik bagian bawah sini disini langsung saja klik tekan fotonya pilih yang efek tambahkan efek tambahkan efek salin latar belakang terlebih dalu lagi tak klik ever lagi tambahkan efek tambahkan efek lengkungan gelombang lagi eksek disini untuk efek lengkungan gelombang ini kan saat tahap nya itu kan santur di awal terlebih dahulu disini langsung saja kan seperti bagian tanda pertama kasih ke lagi kan santur 1,9 untuk bagian akhir itu kan santur 2 x geser ke akhir kan senil langsung saja kan masih kopa di bagian sini yang kedua yang bagian sini itu bisa pilih yang ketiga disini untuk bagian sudut ini kan 150 sini untuk bagian bawah ini kan bisa atur 8,0 bagian magnet tidak bisa atur ix 0 di awal bagi tanda pertama atur 7 pergi berakhir kasih keyframe kan santur menjadi 0 akhir kasih kurva juga pilih yang kedua yang bagian sini ketiga yg seperti ini dan jika sudah klik kembali untuk apakan sudut 2 penyentukan 190 dan jika sudah klik kembali kita klik kembali dan jadinya itu akan seperti ini ya guys disini saya play agak agak penyimpanan saya itu kurang ya disini itu nanti saya kasih tahu hasil edit kita tanya lagi ya bisa dan senilai saja akan simpan saja dan disini itu jika videonya kepanjangan saya mohon maaf ya disini langsung saja kita simpan caranya bisa klik bagian ikon di atas kanan itu akan klik disini langsung saja akan atur resolusinya disini saya pakai 700 base seperti ini dan juga sudah klik export oke kita tunggu ya oke dan jadinya itu akan seperti ini ya oke sampai disini tutorial kali ini jika suka jangan lupa like komen unsubscribe ya saya minta duanya 5 review subscriber atau 10 subscriber juga bisa ya dan disini jika masih kesulitan bisa komen saja ya insya Allah nantinya saya respon ya seperti itu baik guys disini saya Ayrith thanks for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax